Halo guys, disini saya akan mencoba Mi Flash, oke, iPhone saya yaitu Genzo Redmi Note 3 Pro, oke, disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, ini sudah di-extract, file buat Mi Flashnya, rumfaceboot, rumfaceboot, yang jenisnya akhirnya .tgz, tapi kalau di idm muncul dengan Genzo image blablabla.tab, oke, jadi ini extractnya dua kali, oke, disini saya akan mencoba Mi Flash dan UBL paksa, ya, caranya, nah, ini saya sudah membuatkan UBL paksanya, emmc-app-busport-nya, yang sudah di-unlock, kita copy, kita pastikan disini, di folder yang Genzo image, lalu itu di folder image-nya, nah disini yang ini aslinya, oke, saya paste, yang ini di copy dulu deh, di copy, atau di luar, yang ini jadi di copy, sekarang paste, copy and refresh, oke, sudah, nah, itu kan tadi saya UBL, saya coba lagi, sekalian include TWRP, oke, disini saya input TWRP, jadi, recovery, 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 recovery ini, ini yang asli, saya copy dulu, buat backup-an, atau di luar oke udah lalu ini coveri TWRP jcx oke TWRP jcx lalu saya paste copy and refresh oke sudah lalu kita jalankan mi flashnya oke di flash mi flash malam mi flash mi flash tadi mau salah di bahan ini flash nah gini saya disini belum masuk menu Facebook Oke saya jajal apa saya masuk flash boot dulu restart HP saya lagi memasuk referi masuk bootloader bootloader itu ya ini flash boot jadi yang muncul logo apa itu namanya mi bunny mi bunny ya kalau manualnya pencet power sama volume down oke ini blok blok lagi ngerestart saya jadi kalau ngerestart tinggal pencet ini aja volume bawah udah gitu oke sekarang sudah masuk ke flash boot kayak disini kayaknya kan flash flash bootnya udah udah saya atur jadi bukan mi bunny lagi kita pipping win oke ini sudah masuk menu flash boot kita coba mi flash ini masuk ke mode reboot IDL dulu oke mode download dulu mode download IDL ketik reboot atau di enter nih seperti ini nah enter nah ini enter muncul kedip-kedip LED nya oke ini udah masuk oke apa saya sekarang jalankan mi flash mana mi flash mana mi flash mana sih nggak kebaca dia Hai sampai flash nah nih hai 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 mana nih nggak muncul Hai lagi loading kali Oke ini saya mengakai Mi Flash 2016 16.08.30 versinya oke di sini saya ketik refresh dulu weh kok nggak ada nah ini ada nih com20 oke kembal sudah nyolok oke sudah shift sekarang tinggal pilih select ini ada di mana nih terus ini copy ini saya clean clean out oke oke sudah clean out clean out and lock bukan pilih yang clean out kita sekarang press coba ya semoga bisa oke berjalan kita tungguin saja prosesnya oke saya rekamnya sudah jalan nih sepertinya sudah ini kita tunggu saja semoga nggak lama sebelumnya saya ini tadi di room nougat nougat ax saya penasaran kita coba di room press boot MUI 7.3.16 versi cina oke nah ini saya mau coba UBL paksa dan TWRP sudah ikut ntar semoga sih bisa kemarin-kemarin sih pas di MUI 71 berapa gitu bulan Januari kemarin saya coba bisa ya gitu untuk semoga ini bisa nih hai 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 ngecek UBL nya ada di sini dos Hai cek Hai mantul stres-stres suspansi yang berbentuk skenzo Hai buka nge-nya Hai spesies Hai bukan 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 terus jadi ntar sini ketik cek hai 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 ngasih jalan bro Hai Tugman yang agak lama bisa 100 e-prefer 240 eh berapa sih lupa dulu hai 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 saya disini memakai Windows 7 64 bit ya jadi ntar nih saya cek unlock board loader jadi misalkan udah selesai udah selesai flashnya sukses tapi ntar jangan masuk ke restart dulu masuk ke Facebook lagi jadi pas udah selesai mencet power yang lama terus aku mencet volume bawah oke nah setelah itu cek bootloadernya oke kita tungguin aja nih sedikit lagi kalau selesai nih 200 berarti 200 berarti 200 berapa menit 60, 200, bagi 60 berapa Selesaiannya berapa menit, kita nge-flash, saya nge-flash ini Gila-gila selesai, berarti sekitar 250 250 245, 46 Terus, terus 52 Terus Jadi 200 60 Terus, sedikit lagi Selesai Nah, cakep Berarti sekitar 272 second Oke, 272 detik Dibagi 60 Oke Totalnya 4,56 menit Oke lah, gedepin 5 menit lah, 5 menit kurang Oke Oke, disini saya sudah selesai place-nya Close Ya Sekarang kita masuk ke HP Terus kita jalankan Power sama volume down Oke, ini sekarang saya pencet Masuk Facebook Tadinya kan gambarnya pingin Nah, sekarang masuk Facebook Gambarnya logo Mi Bunny Oke, sekarang saya cek 1 C Enter Oke Di sini kelihatan Device Temperate Flash Oke, sekarang di sini Device Unlocked Berarti true Oke Jadi saya sudah tidak perlu Unlock Mi Unlock lagi Yang online itu Tidak perlu Oke Sekarang sudah masuk Sekarang kita ngecek Apakah sudah ada TWRP nya Oke Sekarang mencet power Sama volume up Oke Dan ternyata Masih di logo Mi Sebentar Oke Sudah ada TWRP JCX nya Yang gambar Alien itu Oke Benar-benar Mantap bro Sekarang ini gambarnya Bahasa Cina semua Kita pilih setting Setting Seting Atur bahasanya Ke English Oke Sip Betarnya saya matikan Oke Screen Screen Timeout Atur jam nya Sekalian Set time zone Nah, di sini bagian setting Saya cek list Use rm-rf Skip mdl5 Generation Lalu Remove e-application Lalu Sepaling bawah Reboot after installation Is complete Sama disable free space Oke Udah itu saja saya pengaturan TWRP Oke Sekarang saya masuk Reboot system Mau masuk ke sistem Homescreen Oke Sekian dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Videonya Oke Dada guys Semoga bermanfaat Jangan lupa di share ya Oke saya Kelesaikan dulu ya Stop Oke Bye-bye Taya Tengah Wind Tengah Kabo types